Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan Kepala Riset Samuel Sekuritas, Surya Dharma. Selamat pagi, Mas Surya. Halo, Mas Surya. Pagi. Oke, Mas Surya, kita skimak tadi indeks dibuka menguat tipis ya, saat ini juga pergerakannya sudah kembali melemah. Nah, ini di satu sisi lain juga isu dari Omicron atau varian baru Corona ini semakin menguat, sudah menjangkiti Eropa atau di Inggris dan juga Australia. Dan dalam tanda petik sudah terjangkit juga nih, apa namanya Wall Street. Nah, ini apakah masih akan menjadi penekan pergerakan ISG hari ini? Ya, memang itu sesuatu yang menjadi ketidakpastian ya. Dan kabarnya kan di Amerika sudah ada kasusnya juga kemarin ya, sehingga membuat market seperti jatuh juga gitu ya. Tapi memang, apa namanya ya, Omicron ini kan walaupun disebutnya mutasinya banyak gitu ya, apa namanya, percepatan dari penyebarannya juga lebih cepat. Tapi kita sebetulnya kita belum lihat juga ya, seperti apa gitu ya. Tapi di samping ada berita mengenai itu juga ada berita mengenai, apa namanya, tapering yang dipercepatkan. Tapering yang dipercepat karena Powell sendiri sudah mengutarakan bahwa inflasi ini bukan transitory lagi. Jadi bukan sementara gitu ya. Nah, kemungkinan, apa namanya, tapering apa, pengurangan pembelian surat apa, treasury dan mortgage itu yang ternyata diperangi 15 miliar per bulan, kemungkinan itu bisa double gitu, bisa 30 miliar dolar. Jadi itu kan berarti kan ada resiko bahwa, apa namanya, tapering itu akan berlangsung lebih cepat gitu ya. Kalau sebelumnya Juni, jangan-jangan nanti Maret sudah selesai gitu kan. Jadi resiko kenaikan suku bunganya menjadi lebih cepat gitu. Oke, kalau untuk inflasi Amerika yang juga akan segera dirilis, respons pasar seperti apa, Mas Hurya? Tetap tinggi ya. Jadi sekarang orang sudah mengantisipasi bahwa inflasi ini akan berkepanjangan ya, bukan hanya jangka pendek gitu ya. Jadi memang itu membuat, yang seperti saya utarakan tadi, jadi kemungkinan taperingnya menjadi lebih cepat gitu. Ada resiko itulah. Oke, untuk kita ke dalam negeri, pemerintah sudah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2021 ini tumbuh di atas 5 persen. Analisis Anda dan proyeksi Anda seperti apa, Mas Hurya? Kalau perkiraan kita sih mungkin nggak setinggi itu ya. Secara mungkin masih lebih bagus dibandingkan 3Q, tapi mungkin nggak setinggi itu. Secara tahunan mungkin di bawah 4 persen sih ya, perkiraan sih ya. Tapi memang kan yang penting itu kan pemulihan ini mudah-mudahan tetap tidak terganggu ya. Dengan adanya Omikron dan lain-lain, dan tapering ini bercepat gitu ya. Harapannya kan seperti itu gitu. Oke, untuk pasar obligasi domestik, pergerakannya seperti apa, Mas Hurya? Masih agak turun ya. Agak turun, apa namanya, harganya ya. Jadi si bonilnya itu agak naik, karena ada resiko ketidakpastian ini ya. Tapi saya lihat sih di Amerika sendiri sih agak turun juga ya semalam ya. Jadi selisihnya itu mungkin menjadi agak berbeda dibandingkan sehari sebelumnya gitu. Oke, untuk capital inflow pekan ini, analisis Anda seperti apa? Kalau saya lihat di saham sih ada outflow, tapi walaupun nggak terlalu besar ya. Kecuali kemarin, baru hari yang lalu ya, agak cukup besar ya. Tapi secara overall, sampai year to date itu kan masih cukup besar ya. Di atas 35 triliun yang masukkan ke Indonesia gitu ya. Tapi di bonds memang mungkin tekanannya lebih-lebih besar ya, ketimbang di saham gitu. Oke, kalau gitu sentimen apa saja yang bisa mendongkrak kinerja IHSG hari ini? Salah satunya kan mungkin beberapa market di Eropa, misalnya kan kemarin naik malah ya. Di Amerika turun, tapi di Eropa kan naik. Kemudian market di regional, saya lihat pagi ini masih mix ya. Ada yang naik, ada yang turun, tapi nggak terlalu besar juga penurunannya gitu ya. Jadi harapannya misalnya kalau ini memang orang sudah mulai presi dengan resiko-resiko ini kan harusnya kan berpotensi di bawah lagi gitu ya. Apalagi kan misalnya Indonesia ini kan dikenal sebagai bulan Desember itu umumnya kan mengalami kenaikan ya. Kalau secara rata-rata saya lihat sih, sekitar 4 persen ya. Jadi memang penurunan ini resikonya ada, tapi sebetulnya membuat downside juga relatifnya nggak terlalu tinggi ya kemungkinannya gitu ya. Jadi kemungkinan upside terlalu besar sih. Cuman masalahnya ini tekanannya masih ada apakah ini juga hari ini kan? Oke, untuk pergerakan hingga akhir tahun akan seperti apa Mas Surya? Karena kita tahu juga kebijakan pemerintah mengenai PPKM ini akan diperketat. Ini bagaimana membaca pergerakan indeks sampai akhir tahun nanti? Diperketat sih sebetulnya kan mulai dari mendekati Natal sama Tahun Baru kan kebetulnya kan. Dan sebetulnya PPKM itu bukan yang ketat seperti waktu itu level 4 kan. Jadi relatifnya saya pikir sih efeknya mungkin nggak terlalu besar ya. Karena itu juga udah mendekati akhir tahun kan yang biasanya memang lebih sepi gitu ya. Nah tapi secara historis kalau misalnya bulan Desember itu bisa naik sekitar 3 atau 4 persen gitu ya secara rata-rata. Karena kemungkinan kalau misalnya level 6.500 di November ini kan berarti kan kemungkinan ke arah apa namanya 6.700 itu masih cukup tinggi ya. Untuk sampai cukup akhir tahun gitu ya. Di atas perspektasi saya sendiri sih sebetulnya. Oke, kita bicara saham sekarang Mas Surya. Kalau kita kembali membahas mengenai varian baru Corona atau Omicron ini. Untuk vaksinasinya sendiri ini berbeda pendapat. Ada yang menilai ini efektif, ada juga yang tidak. Begitu ini dampaknya terhadap saham-saham di sektor farmasi seperti apa? Kalau saya lihat sih kontroversi mengenai vaksinasi mRNA dan yang non-mRNA yang virus dilemahkan seperti Sinovac itu kan mungkin katanya sih lebih efektif ya ketimbang yang mRNA seperti Pfizer atau Moderna ya. Saya nggak tahu secara pasti secara medis tapi memang ada statement dari CEO-nya Moderna yang mengatakan bahwa virus untuk apa namanya virus Corona yang jenis Omicron ini kan mungkin vaksinnya berbeda gitu kan. Jadi itu kan saya berbicara sedikit mengambil kesimpulan bahwa itu berarti kan apa namanya kurang efektif gitu ya. Untuk yang mRNA gitu ya. Tapi ya kita lihatnya seperti apa? Karena Indonesia sebetulnya lebih besar dari apa yang virus yang dilemahkan ya. Harapannya mungkin kan supaya pengaruhnya mungkin tidak terlalu besar dibanding negara lain ya. Tapi memang kalau COVID ini kasusnya naik terus dengan sendirinya sektor-sektor yang berhubungan dengan healthcare itu menjadi positif. Umumnya gitu kan. Jadi perlawanan lah kalau COVID memburuk itu malah bagus buat mereka gitu kan. Jadi itu menurunkan sentimen positif saat ini gitu. Oke oke kalau kita berkaca kemarin juga cukup banyak saham yang rontok tetapi yang banyak dikoleksi oleh asing salah satunya adalah di saham disatang Batubara. Ini bagaimana dengan hari ini? Nah Batubara ini agak unik juga sih ya. Harganya sempat turun dalam tapi sebetulnya kalau menurut saya sih memang harganya itu cukup tinggi juga ya. Masih cukup tinggi gitu dibandingkan dikatakanlah tahun lalu gitu ya. Jadi walaupun turunnya banyak sekarang stay di sekitar berapa? 157 ya. US dollar per metric ton sih sebetulnya masih cukup tinggi juga ya. Jadi kemungkinan memang result yang akan dikeluarkan oleh perusahaan Batubara harusnya sih cukup bagus juga ya. Jadi itu membuat kenapa untuk tidak hanya untuk jangka pendek itu saham-saham Batubara mungkin masih bisa bertahan ya. Oke ini jelang window dressing sama apa saja yang layak untuk dicermati Mas Surya? Kalau kita percaya dengan indeks yang akan ditutup lebih tinggi dari sekarang harusnya sih saham-saham big caps ya. Khususnya yang saham for big banks, telkom, atau mungkin Astra yang mulai ada pemulihan penjualan otomotif, atau mungkin sampai Unilever pun yang tertekan cukup dalam juga mungkin ada potensi juga ya. Di akhir tahun agak membaik gitu ya. Big caps sih khususnya ya, terutama. Oke oke, terakhir selain tadi yang sudah kita breakdown, Mas Surya saham-saham apa saja yang Anda rekomendasikan khususnya untuk hari ini? Soalnya beberapa saham big caps yang sudah tertekan cukup dalam ya, contohnya mungkin kayak BTN, BNI, Mandiri gitu, itu khususnya cukup menarik juga ya. Kalau telekom kan harganya tinggi di atas gitu ya, jadi mungkin itu sementara saya nggak terlalu rekomendasi untuk kondisi lagi turun ya. Ini beberapa saham yang tadi sih ya, saya lebih prefer ya untuk saat ini ya. Oke baik, terima kasih Mas Surya atas informasi serta analisisnya Pemirsa Kepala Riset Samuel Sekuritas, Surya Dharma.